Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nuruddin Ahmad NIM19106060051 Disini saya akan Memperagakan pembuatan Tugas database sebelumnya saya sudah Membuat dan berikut adalah tugas yang Saya buat Baik saya buka terlebih Download tugasnya Baik saya akan membuat Seperti ini Nanti Dan kita Buka terlebih dahulu Visual basicnya Untuk mengganti Coding yang telah saya buat sebelumnya Baik berikut adalah Coding yang saya buat Akan saya copy Nantinya untuk Pembuatan Pembuatan program yang selanjutnya Control C Dan kita simpan Ke word control V Baik telah kita siapkan Untuk codingnya selanjutnya Kita buat akses Kita buat new Tidak sempat mengganti Penyimpanan Oke tidak apa-apa Selanjutnya adalah Kita buka View Dan design view Kita ganti Sesuai keinginan Kita Disini saya kasih nama dataku Oke Lalu Kita tulis Apa saja yang ingin kita Cantumkan Tabel tersebut Di atas Oke disini Saya menyantumkan Terdapat Nomor Nanti Oke dan Seterusnya Nomor tanggal Beli Ya disini Saya menampilkan Sebuah tabel Pembelian Sebuah bahan baku Kuantitas Kilogram Harga Dan Cukup itu Lalu kita ganti Untuk tanggal itu Date atau time Bahan baku Sotek Tidak perlu diganti Nomor Salah Cukup sortek Lalu nomor Tentu number Selanjutnya Kuantitas Bahan baku Itu kilogram Maka dia juga Number Dan harga Harga itu Uang Maka dia Mata uang Itu adalah Karansi Baik Sudah Maka langsung saja Bisa kita View Dan Kita klik Data sheet view Kita simpan Oke Kita simpan Yes Tampilan Seperti ini Lalu kita isikan Apa saja Yang ingin kita Tampilkan Di data Di tabel data tersebut Misalnya Kasih nomor 1 Tanggal belinya 2 Bulan 2 Tahun 2020 Dan Bahan bakunya Saya beli tepung Sebanyak Kuantitasnya Nanti adalah 50 kilogram Dengan harganya Adalah 30 dolar Dan kita isikan Yang lainnya Seperti itu Sama Oke Disini saya agak Acak Karena saya juga Sambil melihat Tabel yang sebelumnya Saya buat Oke Sudah selesai Disini Kita tinggal Mengganti Harganya Harga 6 dolar Dan juga Sudah Terakhir cukup Lalu kita Simpan Cukup kita simpan Lalu bisa Kita keluarkan Aplikasi Access Microsoft Access Berikut Lalu Kita keluarkan Yang sebelumnya Microsoft Visual FB.net Dan kita buka Yang baru New Project Kita ganti Nama New Project Sesuai Keinginan Disini saya Kasih Nama Tugas Pembuatan Database Oke Kita simpan Tampilan seperti ini Kita perbesar Form kita Selanjutnya Nanti kita Pilih Data Grid View Untuk menampilkan Daripada tabel kita Kita perbesar Kita taruh Bawah Biar sesuai Dengan yang dibuat Dengan mas Aldi Oke Oke Selanjutnya Kita Akan mencari Data source Di View ya View Other Windows Data source Kita tambahkan Tapi karena tadi Belum kita pindahkan Yang kita buat tadi Maka kita pindahkan Terlebih dahulu Ke File Visual Studio Yang tadi Di Tugas Database Tugas pembuatan database Terus Kita bin Debak Kita simpan Di tempat tersebut Lama banget ya Sampai Kencuk Mulutku Oke Sudah Selanjutnya Bisa kita masukkan Database Next Dataset Next Kita buat New Connection Kita cari Tadi Browser Pastikan Database Dalam bentuk Microsoft Access OLEDB Udah Kita cari Tinggal Kita open Yang sudah Kita simpan Tadi Tabel kita centang Tabel kita centang View juga kita centang Next Lanjut Oke disini kita bisa langsung Membuat sebuah Coding Tapi karena Ini berbeda ya Dengan di awal Maka saya harus Memasukkan Data Box Tidak bisa langsung Klik form Tapi saya Masukkan Group Box Terlebih dahulu Saya Masukkan Label Sejumlah 6 Saya masukkan Text Box Sejumlah 5 Lalu saya Masukkan Time Beaker Juga Date Time Beaker Itu sejumlah 1 Untuk tanggal Dan lahir Lalu buttonnya Ada 3 Nanti untuk Simpan Lalu Hapus Dan juga Untuk keluar Daripada Aplikasi ini Oke Ini Sudah 6 Labelnya Kita sesuaikan Text Box Juga Kita buat 5 Sampai 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 Masih mikir ya Maaf agak lupa Oke kita tinggal ubah nama Nama labelnya kita sesuaikan Ada ID, nomor, bahan baku Sesuai yang kita buat di awal tadi Di tabel kita Sue-sue waga Nuruti kekapanmu Sansoyobhubra Bianwesta wanti wanti Ojo nganti lali Tapi kenyataannya beri Oke udah selesai Kita Lihat sudah sesuai dengan tampilan Yang saya buat di awal tadi ya Kita klik dua kali dan Kita buat pengkodingan bisa kita hapus semua Disini Kita delete Oke kita buka word Kita yang sudah saya buat ya sebenarnya Lalu kita copy Ctrl A Ctrl C Dan lalu disini kita Ctrl V Namun disini harus hati-hati Karena di awal Nama tabelnya itu Saya kasih nama data pembelian bahan baku Dan ketika Saya praktekan disini kan tadi saya Microsoft aksesnya Tabel itu Saya kasih nama Dataku Maka dari itu disini Semuanya harus diganti Dari data pembelian bahan baku Harus diganti menjadi Dataku Agar Connect Agar sesuai Cukup lama ya disini Karena harus memperhatikan satu persatu Yang penting semangat Ojo mundur Maju terus Pantang mundur Glory glory Manchester United Oke ada suara kereta Baik Ada kereta dan keretanya masih terdengar suaranya Oke 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 disini Untuk lokasi Nah lokasinya kan juga berbeda ya Harus kita hapus Di sini Lokasi berbeda kita hapus Lalu bisa kita klik Kanan pada file yang telah kita simpan tadi Properties Dan Oh maaf salah Saya salah klik Seharusnya yang di bawahnya itu ya Pembuatan database Nah disini klik kanan Properties Lalu kita lihat di setting Baik Di setting disini Di value Kita bisa Kopas Control C Lalu Di form Tinggal kita Control V Nah selanjutnya Kita cek lagi Apakah masih ada yang salah Kalau tidak Tinggal kita jalankan program Entah Entah Tunggu Sabar Sabar Harap tenang Ini ujian Oke Baik Sudah berjalan Bisa kita isikan Lima Lima Kita isi ngawur Bebas Terserah Karena disini Hanya saya Akan saya hapus Oke Kita hapus Oke Sudah bisa Selanjutnya Coba kita masukkan Ke tabel Tersebut Semoga berhasil Tapi saya tidak yakin Apakah berhasil Kalau tidak berhasil Berarti ya ada yang salah Udah disini saya Kanji Kuantitasnya 12 kg Seharga 5 dolar Coba kita simpan Oke ternyata Dia tidak bisa Menyimpan data Ke database Berarti disini Masih ada Kesalahan Dalam Pengkondingan Dan saya Insya Allah Akan saya betulkan Pada Kesempatan Yang selanjutnya Mungkin karena Terbatasan waktu Sampai disini dulu Dan maaf Masih belum bisa Sempurna Ini juga sudah Saya buat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati